Intro Halo para netizen, balik lagi di sang peramal melihat dengan mata batin Nah hari ini saya menerawang, Haiku dan Rangga Azob Nah hari ini ya mari kita lihat Kisah asmara Haiku dan Rangga Azob Apakah Rangga Azob akan menegaskan hubungannya dengan Haiku di tahun ini? Atau malah pilih karirnya? Kalian penasaran? Mari kita lihat Mari kita lihat bagaimana Kisah asmara antara Haiku dan Rangga Azob Yang masih ditutupin mereka rapat-rapat Tapi mulai ya kemarinnya banyak sidukan-sidukan muncul Yang ya Rangga Azob dan Haiku tak bisa mengelabui para fan Hazover Nah mari kita lihat apakah di tahun ini Rangga Azob akan menegaskan hubungannya Dengan Haiku dan Rangga Azob Akan terbuka jalan untuk ya adalah marat Atau malah Azob tetap fokus pada karirnya di tahun ini Mari kita lihat Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah Seven of Cups Kita lihat disini ada seseorang Yang mengharapkan tujuh buah kapsi langit Saya melihat dengan mata batin saya Ada harapan baik di tahun ini Untuk hubungan Haiku dan Rangga Azob Apalagi saya lihat disini Azob Banyak ya Harapannya ke Haiku von der Fekern Mari kita buka lagi Kartu kedua yang keluar adalah Wheel of Fortune Kita lihat disini ada lingkaran Di atasnya ada sping Di sitaranya ada dewa-dewa Saya melihat dengan mata batin saya Ini adalah kartu keberuntungan Kisah asmara antara Haiku dan Rangga Azob Di tahun ini akan ada keberuntungan Yang kita tahu mereka lagi berpisah nih Dalam projeknya Ya semoga saja mereka disatukan lagi Dalam ya projek terbarunya Bukan hanya itu Semoga dipersatukan dalam ikatan yang sakral Kita buka lagi kartu ketiga yang keluar Adalah Connect of Wands Kita lihat disini ada kesatria Yang naik kuda Di bajunya adalah hewan Yang apabila ekornya diputus Kemudian ekornya bisa tumbuh lagi Dan dia memegas satu buah tongkat Saya melihat dengan mata Batin saya Saya dari sini memang Rangga Azob Sangat mencintai dunia ekting ini Ya dunia yang telah membesarkan Namanya ini Tapi tak dipungkiri Dia juga punya kehidupan pribadi Ya yang kita tahu kini Azob sudah kepala tiga Dan dia harus siap-siap Mengambil satu ketegasan Untuk kehidupannya Ya bersama Oke seorang wanita Yang akan menjadi permaisurinya Nah kita doakan ya Semoga itu Heiko Panerfaker Mari kita lihat lagi Tiga kartu yang berikutnya Apakah Rangga Azob Akan menegaskan hubungannya Di tahun ini Bersama Heiko Panerfaker Atau Malah Tetap Fokus pada karirnya Mari kita lihat Kartu keempat yang keluar adalah Knight of Pentacles Kita lihat disini Ada Kesatria Memegas satu buah koin Kesatria ini Naik kuda hitam Saya melihat dengan mata Matin saya Kehidupan yang berlimpah Sudah didapatkan Rangga Azob Hanya ya butuh Seorang pendamping Yaitu sosok wanita Yang ya bisa Membersamainya selamanya Kita buka lagi Kartu kelima yang keluar Adalah Ten of Wands Kita lihat disini Ada seseorang Yang mengambil Sepuluh buah tongkat Saya melihat dengan Mata batin saya Saya lihat disini Memang Rangga Azob Akan menyelesaikan Projeknya Di tahun ini Dan akan Mengambil Satu hal yang besar Dalam hidupnya Kita buka lagi Kartu Keenam yang keluar Adalah Dead Kita lihat disini Ada Tengkora Yang naik kuda putih Dan ada orang Yang meminta Bertolong kepadanya Saya melihat dengan Mata batin saya Memang akan ada Yang diselesaikan Rangga Azob Di tahun ini Untuk bisa Membersamai Heiko Pandertagan Kita buka lagi Tiga kartu Yang berikutnya Apakah akan ada Hal baik Di tahun ini Dalam rumuan Heiko Pandertagan Dan Rangga Azob Mari kita lihat Kartu ketujuh yang keluar Adalah King of Pentacle Kita lihat disini Ada sosok raja Memegang Satu buah koin Dan satu buah tongkat Raja ini Adalah lambang Kemak murah Kemak murah Saya melihat dengan Mata batin saya Rangga Azob Sosok yang Kini Berlimpah Nama besar Sudah Membersamainya Kini Yang dibutuhkan Hanya Seorang wanita Yang bisa Membersamainya Selamanya Mari kita doakan Semoga itu Heiko Pandertagan Kita buka lagi Kartu ke delapan Yang keluar Adalah King of Sword Kita lihat disini Ada raja Memegang satu buah pedang Raja ini Duduk disini Sana saya Mengedangkan Mata batin saya Nah Buat kawan-kawan Doakan Yang saya lihat disini Di tahun ini Akan ada satu Ketegasan Yang diambil Rangga Azob Untuk bisa Membersamai Heiko Pandertagan Kartu yang terakhir Yang keluar adalah Six of Wands Kita lihat disini Ada kesatria Yang naik kuda putih Membawa tongkat Dan ada orang-orang Mengelukannya Saya melihat dengan Mata batin saya Dan keputusan ini Akan membuat Para fans sangat Bahagia Sangat senang Akan ada Yang diakhiri oleh Rangga Azob Untuk bisa Membersamai Heiko Pandertagan Saya lihat disini Juga Azob Sepertinya Akan menyelesaikan Satu proyek Dan Akan Membersamai Heiko Pandertagan Lagi Kenaik Of Wands Memang Azob Sangat mencintai Dunia acting ini Dunia peran ini Tapi Azob juga sadar Dia punya kehidupan Pribadi Dan dia tahu Siapa sosok wanita Yang sangat disayanginya Will of Fortune Akan ada keberuntungan Dalam hubungan Heiko dan Rangga Azob Seven of Cups Banyak harapan Rangga Azob Semoga saja Azob dan Heiko Bisa ya Menjadi satu amin Oke Paham-paham boleh komen di kolom komentar Doakan mereka Sampai ketemu lagi di sang Pramal Melihat dengan Mata Batin Agar tak satupun mereka yang tahu Aku terluka Ku kecewa Aku hilang arah Gelap sunyi dan ku membuta Aku hilang daya Saat kau genggam erat tangannya Di hadapanku Ku kecewa Aku terluka Aku terluka Aku terluka Terima kasih telah menonton!